Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bronsi selamat berjumpa kembali bersama Culik lagi Dan hari ini kita ada Di daerah Sukabumi Dan ini udah Nyaris Larut malam Ijin bos jam berapa bos? 11 lewat 10 Jam 11 lewat 10 Tadi kita mau istirahat tidur, kita mau konten besok Karena akan banyak video-video yang menarik Pada akhirnya kita ngobrolnya malam ini Besok kita ngobrol lagi Dan ada bersama kita Ini bos LD Ketemu di pasarnya Jati Negara Ketemu lagi Sukabumi Jauh banget Dan disini Ini betul-betul Ini pengalaman pribadi Gue Bronsi bagaimana Cana ini disini koleksinya luar biasa Dan Bos LD ini orangnya kalem, santai Tapi koleksinya gak santai Gak kalem, mengerikan Akan banyak video yang kita buat Yang pastinya kita ngobrol-ngobrol dulu nih Bos LD apa kabar? Alhamdulillah baik Bagaimana cerita kita Jati Negara Kok bisa ke Sukabumi ini bos? Ada jodohnya kali ya? Alhamdulillah ada jodohnya Jadi pertanyaan gue tadi awalnya gimana Ini kan perjalanan cukup jauh Bahkan tadi aja sama Bang Opan kita kemari 8 jam bos macet banget Nah terus kalau bos LD ke Jati Negara gimana? Kan kalau saya kan sebenarnya di Jakarta tinggal Aslinya Asli Sukabumi Oh asli Sukabumi Kebetulan ada vila disini Ya banyak kolam kan Kita main ikan Ya tadinya koi Koi ke Sempet apa namanya Habis itu kan ke Cupang Cupang udah Ya kontes ini masih Cuma udah gak begitu ini ya Kayak di awal-awal ngejar Ngejar terus Sekarang ada yang lebih menarik sih Tantangan baru ya? Tantangan baru Kalau saya kan apa ya Kalau Hobi itu ya Sampai maksimal lah Mentoknya dimana sih? Oh iya 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 Sampai sejauh mana Senang ngulik sih namanya Ngulik Itu senang ngulik kan? Ngulik-ngulik dalam arti kata gini bro Ketika Kita mempunyai hasil karja Ya mungkin hobi bisa sama Tapi hasil karja kita mempunyai ikan yang lebih bagus Dari yang lainnya Mungkin ada rasa puas tersendiri Mungkin ngulik dalam arti kata seperti itu Gimana ya Kalau ikan sehat Ikan bagus itu juga kelihatannya juga enak, kekerjaan juga kan banyak bagi stres lho, pas liat ikan bagus kan tiga stres turun, itu sih yang kerasa, tapi kan kembali lagi gimana caranya kita melihara ikan yang apa ya, ikan yang baik itu gimana sih, karena kan udah beberapa jenis ikan yang udah-udah kita coba ya, kembali lagi nanti gimana ya, karena cana ini baru yang buat saya belum lama, ternyata bisa bukannya bisa lagi bro, ini udah sepertinya expert lah di bidangnya, cuma masalah kan begini, sebelum ke cana kan tadi Boseli juga bilang cupang, kontes, itu kan tantangan, ngulik ikan, cari stren yang warna baru, jenis terbaru udah dirasakan udah, sampai akhirnya sekarang ya mohon maaf lho mbak, kontes cupang itu udah sejaran, akhirnya ke cana alasan yang paling mendasar, tantangan kan, tapi kenapa ini saya nggak melihat tantangan kok langsung pada bagus-bagus aja, kalau tantangan saya lihat orang kan progresnya kan ada yang pakai di kolam, ada yang pakai yang sempet tren kemarin yang apa tuh galon, nah ini, ini trainingnya dimana ini, progresnya ini kok bagus-bagus ya ada di sini, mengerikan ini Sebenarnya sih kan kalau saya ya, pelihara ikan tuh bukan pelihara ikannya gitu loh, pelihara air Wah ini menarik ini, kebetulan kan di sini kan airnya langsung dari gunung, kita ambil kan, namanya ikan cana kan dia butuh mineral yang banyak, iya, dari situ lah saya kulih kan, ternyata, apa ya, kurang lebih sama lah sama cupang kan bener-bener, cuma kalau cupang kan dia tiap, apa ya, saya kan basically deseni kemarin, deseni ya tau sendiri lah perjuangan anak-anak SNI gimana untuk murah segala macem kan, betul-betul harus perfect dia, SNI Gimana foamnya masih perfect segala macem, nah ini kan juga, ya karena dulu saya seneng ngulik cupang sampai gimana sih yang bener akhirnya saya terapin di sana juga nih untuk ekor-ekornya segala macem nih, ya tetep ada, ada yang kalau memang udah bagus sih saya biarkan alami, biarkan alami aja, tapi kalau memang, ah ini kira-kira nih bisa nih dibetulin nih tulangannya nih memberannya segala macem, ya kita coba seset dikit-dikit Berarti sederhana ya, dasar airnya dulu harus cocok, harus bagus, masalah progresnya ya mengikuti ketika ikan prospeknya bagus, dengan air yang bagus, otomatis tumbuh maksimalnya juga bagus Yang penting kan ikannya kan ya pakan bener, terus ya secukupnya gak berlebihan lah, gitu kan Soalnya saya juga mengikuti kan temen-temen yang hobi cana kan, yang pertama memang jenisnya banyak banget terus dari mana sih kita melihat cana itu yang berkualitas, yang pertama dari strain-strain warnanya teges-teges terus juga di cana ini yang lagi kenceng, ada progres, ada apa, itu yang lebar-lebar finnya, bukan ekornya, dorsal atas, dorsal bawah Nah disini bro, nyari yang tipis, yang gak ada Apa memang cari waktu itu awalnya udah seliti nih, bos Elin nih Tetep sih kalau nyari kan kita, apa ya, namanya mahluk ya Balik lagi genetik ya Oh ya, ya, ya Genetik kan gak sama Ya, ya gimana ya, kita cobalah cari yang paling bagus ya Apalagi sekarang kan, kalau memang tujuannya mau pelihara ya, untuk hobi ya, kita kan apa ya, yang enak dipandang mata lah Apalagi sekarang kan banyak progres-progres kontes, segala macem, kan Itu kan balik lagi ke masing-masing orang lah, pengalaman beda-beda, lokasi beda-beda, kondisi air beda Hasilnya pasti beda Gimana cara treatmentnya juga beda-beda Ya, outputnya ya masing-masing beda gitu Jadi gak ada yang sama kalau buat saya ya, soalnya kan kondisi air dimana-mana beda Iya, sangat, 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 sangat beda Kecuali kita mau progres di air bagus, yang proses kontes ya, dibawa silahkan Atau yang gimana sih, kalau yang, apa ya, kalau airnya kurang bagus pasti kan butuh, apa ya, butuh obat sana sini, buat perbaiki air Iya, iya Belum lagi ada, kayak suplemen dan lain-lain lah Yang, yang, apa ya, yang cocok buat ikan, yang cocok buat ikan, apa ya, ya, masing-masing ikan lah, karena ada macem-macem pelet banyaknya Gitu, kalau saya sih lebih ke alami aja lah Lebih ke alami, tapi Boss LD, standar mutunya, standar kualitasnya ke arah kontes, karena, ya tadi juga disampaikan, mau ke arah mana Ketika memang kita parameter ke kontes, mau, tidak mau kita mungkin cari kualitas ikannya untuk kontes Dengan catatan, ini di pasar juga ternyata, sudah ada kasa-kasa, kasa-kasanya nih masak-kasa ikan Biasanya, oh ini udah pinter-pinter lah, ini bagus Boss, bisa diprogress, ini arahnya bisa begini-begini, harganya lebih mahal Terus ada yang biasa-biasa aja, mau belajar progress, mau beli yang lebih murah juga, itu gak ada masalah Bro, yang pasti hobi itu harus membuat hati kita bahagia, jangan bikin pusing Iya, setuju tuh Namanya hobi ya Namanya hobi, jadi ketika kita melihat orang yang riskinya lebih uang puluhan juta, bahkan ratusan juta Ya kita berdoa, kita bekerja sebagai riski kita seperti mereka, jangan dicemokoh, kadang-kadang kan, ya mohon maaf Boss, kadang-kadang maksudnya gitu Jadi orang kadang-kadang terkungkung dengan hobinya, terkungkung dengan karakter, tapi tidak bisa apa ya, gak bisa mawas dirilah menurut saya, jadi seolah-olah memaksakan Tapi, kalau kita melihat memang koleksi-koleksi ini, ini akan sangat merikan Bro, nanti ada video itu sendiri Terus gini, ini standarnya kita ke kontes, cupang udah dilewati lah, ya kan seluk-beluknya segala macam, jurninya siapa, jurni siapa, SNI, apa yang mesti diprogress, ikannya, apa udah, udah kata mungkin ya Boss, ya Kalau untuk cana gimana? Kalau cana sih, sekarang sih, saya sih lagi pengen bikin ikan yang enak dilihat dulu Enak dilihat dulu Enak dilihat, warna bagus, ikan sehat, tuh kan, yang gimana sih, yang maksimalnya gimana sih, itu kan, kan ada ikan, bisa dibilang ikan buat display tuh enak Iya, iya Kalau di cupang ada bahasa gini, untuk kontes ya, kita ke kontes ya, ada enak dilihat, tapi belum tentu Spec kontes Spec kontes Di cana gimana? Kalau di sini sih, di cana ya Sekarang regulasi juga beda-beda ya, masing-masing juri juga beda-beda Sekarang gini aja lah, menyiap ikan buat tiap-tiap curi aja deh Iya juga sih ya, harus sampai menyelami kesitunya ya Boss Ketika memang sasaran kontes nih ya Ketika memang sasaran kontes nih ya Regulasi beda-beda kan, jadi gak ada saat, belum ada yang... Iya, iya, iya Gitu lah paten nanti sendiri kan Iya, jadi masalah regulasi kembali ke sistem penyurian, apa sih dila ini kan, belum semua kelayak paham sebetulnya Kalau menurut saya Tapi begini, ini kembali kan, cupang kemarin trennya kan luar biasa Boss Iya Iya kan Bagaimana orang berlomba-lomba ternak cupang Karena memang cupang ya mohon maaf, tantangannya agak sedikit kurang berat menurut saya Jadi gini maksudnya, kita beli cupang, jantan, betina di pasar, kita jodohin, kita hobi, bagus, jadi berjualan Yang sono, jualan Tiba-tiba dalam satu puncaknya, begitu pada jadi semua Yang biasanya beli buat kontes, beli untuk hobi, beli untuk tenak, jadi semua kejadian lah Boss Karena saya merasakan juga Kejadian lah harga kembali ke Seperti dasar harga bawah Kembali ke 10.000-15.000 Bagaimana dulu sempat ada 5 juta, ratusan juta Iya Dan itu range waktunya gak terlalu lama kan Boss Ada gak sih waktu itu 5 tahun? 5 tahun Mak Kelamaan kali ya Pas covid kemana kali ya Oh iya pas covid 2 tahun meledak banget gitu ya Iya Tapi kembali lagi sih gimana ya, kalau memang ikan itu bagus ya Iya Gak ada patungan harga Masih saya gini Boss, sama sekarang pun di cupang masih ada Ya benar lagi masih gila-gila juga ternyata Masih ratusan ribu lah walaupun gak sampai puluhan juta kan Cuma atmosfernya kembali ke masa lalu yang awal itu Nah gitu kan Jadi banyak orang merasa frustasi Orang putus rasa ketika anakannya bagus dan gak laku Jadi Terukur lah beberapa tahun lah Kalau di cana ini juga ternyata seperti itu Boss Ada Isu-isu yang berkembang Ya kan Ah gue males Mencana segala macem Nanti juga selesai Kita bicara ke pasar-pasar hobi nih Menurut Boss ini dunia percanaan bagaimana nih? Percana sih menurut saya agak lama ya Karena progres tuh pembesarannya kan juga lama Sudah gitu kan kontes juga Terus dimana-mana ada Tiap daerah berkembang juga Tapi kayak progres ini deh Kayak yang paling yang lagi rame sekarang nih YS deh Oh iya 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 kan Waduh YS YS kan Itu kan Apa ya Dari segi harga juga sekarang gak ada batasan Iya Kalau bagus banget ya Betul Dan progresnya juga setangah mati Iya Perlu waktu, perlu tenaga Iya Ya kalau mau murah beli yang kecil Iya Tapi waktunya habis Habis loh Itu bisa makan berbulan-bulan tahun loh Tahunan juga kan Tahunan itu aslinya Sedangkan kelas juga kan segitu-segitu aja kelas kontes Iya Iya Karena untuk menuju jumbo aja berapa tahun Tidak Tidak kelihatan kalau cana progresnya Baru kita bicara barusan yellow star room Belum untuk jenis lainnya Belum orang anti Oranti Belum lagi cana-cana baru yang masuk ya nanti kan Iya Takutnya ada Mungkin ada buka kelas baru apa gimana Iya Belum lagi hasil silangan-silangan yang baru nanti nih Iya Bahkan Masih ada aja Kalimaya lagi tren nih bos Ini merah rintik mengkilat itu Ya kan Kalimaya kayak mau apa kan Karena kan rame nih Iya Tempat canda dari Ciliwung Dikali Ciliwung Banyak kayak cupan lu kan Awal tuh Mungkin best girl Lama-lama kan jadi berwarna Ya ada yang mutasi Hybrid segala macem kan Ya kurang lebih proses itu Cuman prosesnya yang lama Iya Itu yang pertama kan Kebanyakan yang akan masuk kan Ini kan ngimpor nih yang bagus-bagus Iya sih Ngimpor juga perlu waktu kan Perlu musim misalnya Lihat musim Apa Enggak setiap saat Dapet Kayak orang anti gitu kan Ya kuartal-kuartal yang pertama Iya Masih kajian kecil Nanti baru ketiga Baru gede-gede Dan yang teman-teman Kan gak pernah sama Iya Dan bicara masalah Auranti gede bro Disini ada yang 60 cm Sabar videonya Pasti ada Dan Gue Gue di tukang ikan pak Gue tukang ikan bro Gue Mungkin bahkan gue mengikuti Auranti dulu Ketika pertama kali masuk ke Indonesia Pemainnya siapa 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 Blah-blah gue sempet mengikuti itu Dan kalo bicara Kita pasal jatah negara Mungkin gue awal-awal juga yang membawa Auranti Iya kan Dan gue juga lihat review-review tentang Auranti Karena Auranti menarik Cuman kalo 60 cm sumpah Gue gak pernah lihat Apa gak pernah lihat Tapi nanti sabar Nah sabar-sabar ada Terus gini bos Ini udah jelas ya Berarti Bos LD ini yakin ya Cana ini masih oke ya Oke lah lah Jadi jangan takut bro Yang mau progres sana lanjutkan Yang mau sediakan lomba Standar Lomba pelajari Yang uangnya terbatas Boleh cari Kalau sentarumnya harganya 25 ribu 30 ribu Ada progres ya tuh Bejat deh pokoknya deh Nyortir sampe sempet mata Dapet yang batik yang batik Nah ini Tuh ya Jadi masih lama nih Kita main cana nih Jangan khawatir tenang aja Soalnya apa Kita ini di pasar ini Kadang-kadang terimbas isunya juga Jadi Merasa temen-temen kok gak tertarik lagi Darah cana Oh bang Takut ini takut ini Udah jangan khawatirlah Pokoknya hobi mah jadi kering pusing Rawat yang bagus Mudah-mudahan dari Sultan yang lawar Memang hasilnya bagus ya Siapa tuh rezekinya kan Siapa tuh rezekinya ada Cuma otak gue kenapa masih aurantinya 60 cm Jadi Gak pengen Udah gak sabar gue pengen review Tapi nanti-nanti sabar Karena hampir Semua ikan disini Standar kualitasnya Kalau masalah kontes gue takut salah Tapi kalau enak dilihat disini Enak semua Ketika lu bicara warna dasar strong Disini ada Lu cari kipas yang lebar Ya disini ada Lu cari gondrong Lu boleh aduk Segondrong mana gitu Pokoknya tukang cukur Gak laku deh disini Gondrong-gondrong Tolong gak cukur Mungkin gerimat aja kali Terus gini bos Aldi Ada berapa macam jenis cana disini Disini Apa ya Kembali Asia Tika Asia Tika ada SP tadi saya lihat Bulu Pulkra Bulu Pulkra ada Orna Orna ada Ada Terus Apa namanya Oranti Oranti ada Banyak Stewarty Stewarty ada banyak Ada banyak Ignis ada Ignis ada Ignis ada Ignis itu agak langkat Ignis itu FNA ada FNA itu apa bos Fire and Ice Fire and Ice Fire and Ice Thailand gak bisa Limpatannya Myanmar lah Oh Myanmar ya Fire and Ice Terus Pardalis ada Pardalis ya Pardalis bentar Pardalis mana itu bos Sama memang Sama ya Terus apa lagi bos Red Mozaik Red Mozaik Red Mozaik Terus Bleheri Bleheri Andro Sebelas Semacam Apa lagi ya Ini kita bicara yang import-import nih Terus ada sebelas semacam Ini import-import ya Iya Ini kebetulan semua yang kita sebut Import-import nih bos Sebelas Seewa Arti Eh udah tadi ya Udah Seewa Arti udah Apa lagi ya Sebelas Apa lagi Wih saya pengen bomen manjuk Hehehe Sebelas 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 pacem Katakan sebelas Besok kita lihat lagi Terus ini kan lagi trend Local price Local price Kalau yang lokal Ada apa ya disini Limbata 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 gue demen banget bro Tuh banyak Limbata tuh Hasil mancing di sungai Sungai sendiri Hehehe Hehehe Bogo 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 Cana bogor Limbata Terus ini Yes Yes Yellow Red Barito tuh Red Barito Pangal Anbun Pangal Anbun Empat macem Terus Ini Limbata Golden Limbata Golden Mancing juga tuh dapet tuh Wih Terus Apalagi Apalagi ya Apalagi ya Apalagi ya Gitu lah pokoknya Iya Temen-temennya Limbata Sebetulnya banyak jenis-jenis Limbata Bos Ya ternyata Lokality ini memang pengaruhi Sama-sama Jenis canai memang tidak bisa besar Tapi kalau saya secara pribadi Saya bangga Bos Dengan canai Indonesia Kita punya jenis maru Ya Kalau start segala macem Enggak tahu dia di luar ada atau enggak Ini kan betul-betul bisa Super-super jumbo Dan itu bagus banget Cuma memang Kayaknya sih untuk progressnya agak lebih dapat Lama Cuma ya puas sih Dibanding import Lebih sulit mana Kalau import kan kita bisa milih ya Oh iya Oh iya Ikan ada yang Udah ada yang datang bagus Iya Iya Tinggal kita milih Oh ini gini Oh patternnya begini Kalau ya sama sih Kalau kayak maru juga gitu sama Cuma kan kita nyarinya agak susah Iya Yang tiba-tiba yang kecil ada batik Kan enggak mungkin juga Tetap ada progress Progres Tetap Yang namanya dari alam ya Terus kalau kita bicara Lebih bagus cana import Cana lokal Ya tergantung selera juga Selera sih Ya Semoga dua-duanya dirawat Dirawat benar juga Iya Bagus Iya Tinggal Kalau Kayak orang aja lah Hahaha Emangnya aja lah Kalau dirawat Kalau terawat Juga apa namanya Kalau memang dia hidup sehat juga kan Iya Iya Tetap Enak apa ya Tetap Istilahnya Auranya adalah Hmm Dan Kembali tadi di awal saya sampaikan bahwa Akan banyak video yang kita buat Ada auranti Yang paling menariknya auranti Karena bener-bener jadi trendsetter banget Sebetulnya sekarang kan Dibanding jenis lainnya Tapi ternyata enggak gampang juga Mengkondisikan auranti ini Ternyata Ketika kita bicara besar sepertinya Ada auranti Ya mohon maaf nih Selama sepenuh tahun saya ya bos ya Ini bisa saya Saya Semangatkan ini Auranti terbesar lah Yang pernah saya tonton di youtube atau apa 60 cm Bahaya banget Terus ada juga Bos Eli lagi coba breeding Jodohin Jodohin Tapi paling seru Ini ternyata disini banyak limbah taliar Besok Kita coba kita mancing Boleh Dan pesan terakhir bos Yang Selama ini beramsumsi Mencana itu akan sebentar Ini akan lama Coba sampaikan Kembali satu alasan ya bos Gimana ya Gimana ya Mikir dulu bentar lu Kasih pesan aja Bahwa cupang cana itu beda Sama aja sih Cuma Cuma Gimana kalau cana ini kan Kalau bisa dilihat kan Pertama progresnya lama Kedua ini kan ikannya juga belum lama ya Di Indonesia Ya Saya kan Saya itu dari 2017 ya Ya Pertama-tama Auraanti Datang lu Betul Betul Kok sampai sekarang Iya Saya ngulik Auraanti Udah berapa puluh yang mati Tetep aja Penasaran Korban yang salah Salon lah Iya Nyalon pakai es Nyalon pakai Apa namanya Pakai tembako Oh iya 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 Kayak cupang tembako ya Kayak cupang Masih-masih sih efeknya beda ya Iya Iya Pernah juga pakai bioskoy Kebanyakan ikan yang gak bangun-bangun lagi Iya Yang beli lagi Iya 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 Progres lagi Yang penting lah Yang penting lah Ya kalau menurut saya sih cana bakal lama ya Karena kan gimana Masih belum ada Apa ya liquidinan Ikan bagus banyak Patokan ikan yang bener itu mana kan Oh ya iya 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 sait Kesetiap orang progresnya beda-beda Dan ketika lomba juga belum ada yang dominan sepertinya ya Pak Syed. Ketika lomba juga nggak ada yang dominan, kayak oh ini Kendri, ini terus tuh kan. Iya, iya. Mungkin. Iya, iya. Ya Beliara kan punya ada lomba kan, Beliara. Dan jurunya juga beda-beda. Lebih susah dipredisi lah kalau untuk ke dunia lombanya lah mungkin sekarang ya. Belum ini banget ya. Kalau Cupang, bro lu bisa cari Cupang, Bos Elie ini GC dia lagi, GC dia lagi, GC dia lagi, GC dia lagi. Sampai Bos Elie ini, ya mungkin, Bos Jendrun lomba di situ, mungkin ada hal-hal seperti itu. Yang pasti terima kasih banyak atas waktunya buat Bruyensis yang sudah menyaksikan video-video Culik lagi, dimana saya masih berharap Culik VTV yang Jumlah Sekribernya udah di atas 30 ribu ini bisa kembali lagi ke Bennett. Ya karena sesuatu hal, semoga Culik lagi ini bisa bertahan dan kita bisa sharing, bisa memberikan informasi. Dan terima kasih banyak juga atas waktunya, Bos Elie. Saya bisa, Alhamdulillah, hari ini sudah makan malam bersama dan di traktir, Bos. Dan ternyata di villa ini juga, sebetulnya villa ini juga terbuka untuk umum. Jadi buat teman-teman, besok akan kita spill juga kondisi seperti apa, karena ini tempatnya ternyata luar biasa. Tidak sesuai pintu depannya. Sumpah pintu depannya kecil, agak-agak goblak-goblak mirim-mirim. Begitu kita malam, seperti surga. Dingin. Dingin juga. Salam ngobok-ngobok, hobi ikan nggak ngobok, nggak asik. Bos Elie, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.